Selamat sore, shalom, puji Tuhan di masa-masa liburan seperti ini kita bersyukur masih menyempatkan waktu tahu bahwa bagian yang terbaik adalah mencari hadirat Tuhan ya jadi mungkin selama seminggu ini orang banyak yang meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga ya dari yang dari luar kota pulang ke Tasik, yang dari Tasik pergi ke luar kota seperti itu yang penting adalah bisa ngumpul bersama dengan keluarga keluarga adalah bagian yang terbaik Tuhan percayakan kita untuk tinggal dalam sebuah keluarga itu bukan suatu kebetulan jadi ketika kita ada dalam keluarga kita itu adalah ada rencana Tuhan dari hidup kita pada berapa puluh tahun yang lalu mungkin ada sebuah sinetron ya yang cukup terkenal seperti itu dan apa mungkin banyak diminati, salah satunya mungkin karena waktu itu belum terlalu banyak pilihan tontonan tapi ini ceritanya tentang sebuah keluarga, keluarga yang bahagia walaupun sederhana tapi keluarga bahagia, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ingat dengan lagu ini Harta yang paling berharga adalah keluarga Istana yang paling indah adalah keluarga keluarga Puisi yang paling bermakna adalah keluarga Puisi yang paling bermakna adalah keluarga Mutiara, iya datara adalah keluarga Nah ini kayaknya buat lagu, buat ibadah kapal juga kayaknya cocok ya Ya cuma kayaknya kalau diambil refnya kayaknya kurang cocok Soalnya refnya emak, terima kasih emak, terima kasih abah Nah kayaknya untuk zaman sekarang kurang cocok mungkin waktu dulu cocok kali ya Terima kasih emak sekarang udah papi mami seperti itu ya Ya Bapak Ibu Saudara sekalian keluarga adalah sebuah rencana Tuhan Ide dari sebuah keluarga adalah datangnya dari Tuhan Makanya ketika kita belajar di kitab kejadian pasal lembang pertama yang kedua Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya Selalu diakhiri dengan Tuhan bilang begini Allah melihat segala sesuatunya baik Hari kedua beres diciptakan, Allah melihat segala sesuatunya baik Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam seperti itu Dan hari keenam ketika Tuhan menciptakan manusia Pertama yang namanya Adam Lalu Tuhan mengembuskan nafas ke hidungnya Lalu manusia itu yang dari debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup Lalu Tuhan menempatkan Adam ini di taman Eden Di taman Eden Tuhan menciptakan taman yang begitu indah untuk ditempati oleh Adam Dan pada saat itu Tuhan berkata tidak baik apabila dia seorang diri Sehingga akhirnya kita tahu ceritanya bahwa Tuhan menempatkan seorang penolong yang sepadan Firman Tuhan katakan bahwa ditempatkanlah seorang wanita yang namanya Hawa Saya percaya ketika kita memasuki sebuah pernikahan bagi yang sudah menikah Ataupun bagi adik-adik muda yang nanti akan menikah Yang pasti dalam benak kita, dalam pikiran kita Kita merindukan sebuah keluarga yang bahagia Keluarga yang ketika kita masuk ke gerbang pernikahan Dengan senyuman Ada sebuah mimpi yang besar Yang ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita Mungkin setelah kita menikah Sekian bulan kita dikaruniai anak Puji Tuhan Lalu anak itu tumbuh dengan sehat, lucu Lalu sekolah Sekolahnya juga, wah pinter Puji Tuhan Seperti itu Lalu apa ketika semua usaha, pekerjaan Urusan di kantor, urusan di toko semuanya beres Puji Tuhan Urusan dengan adik kakak, urusan dengan mertua Berjalan dengan baik, puji Tuhan Tetapi ada satu hal yang harus kita salari bahwa Dalam hidup keluarga tidaklah selalu hal-hal yang manis Ada hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan Seketika sesuatu kita rencanakan Tapi yang terjadi ada di luar rencana kita Maka dari itu pada hari ini tema dari firman Tuhan Hali Anda mengatasi goncangan keluarga Apa yang harus kita lakukan, sikap apa yang harus kita miliki Supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang siap menghadapi goncangan sekalipun Sebelum saya bicara lebih lanjut Saya ajak Bapak Ibu Zura semua untuk menyaksikan video klip berikut ini Silahkan Mampu kembali Aku ingin membuatnya berhenti Rasa kecewa Dan bangga Datang silih berganti Ada pengurangan di top level, Ma Tapi, Pak Udah, Ma Nanti Maya dengar Namun Saat kenyataan Terasa begitu pahit Hatiku pun membeku Terjebak rasa pedih dan malu Yang membawaku kian menjauh Dari rasa yang dulu pernah ada Dari mana kamu? Jangan buat kalau mau tanya Apa sih? Maya 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 udah bisa apa? Maya bukan anak jil lagi Maya Maya Tidak apa sih, Pak? Maya Aku pun pergi Rasanya tak ingin kembali Hingga Dalam kesendirianku Kutemukan Sebuah pelangi Hal mana? Sudah siap? Astralis Siap Hancur Memang kamu gidennya mau jadi apa sih, saya? Astralis 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 Waktifun Serasa berhenti Maya Ulang, nak Ulang ya, sayang Pada rasa Yang tak akan pernah terganti Rasa yang membawaku Pintu kembali Saya sebenarnya mau cari tahu ini kejadian di kota apa ya Setiap warung jualnya kacang semua Saya ajak Bapak Ibu sederhana berbuka kita Matthew 7 ayat 24 sampai 27 Matthew 7 ayat 24 sampai 27 Tolong ditampilkan ya Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak kerubuh sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Bapak Ibu sederhana dikasih Tuhan Keluarga dalam bahasa Inggris Itu diambil apa Family Ya seperti itu Dalam bahasa Indonesia seringkali keluarga diartikan juga rumah tangga Betul ya Misalnya nanya eh Mario kamu sudah berkeluarga belum? Atau Mario kamu sudah berumah tangga belum? Seperti itu ya Jadi ketika saya keluarga disebutnya rumah tangga Kenapa tidak rumah bahagia seperti itu? Ya saya belajar Kalau misalnya apa yang terbayang di benak kita Ketika kita ngomongin masalah rumah Yang pasti rumah adalah sebuah bangunan seperti itu Dan seharusnya rumah adalah tempat berlindung orang-orang yang ada di dalamnya Seperti itu Tapi akhir-akhir ini rumah tidak selalu menjadi rumah tempat berlindung orang-orang dalamnya Ada orang-orang yang sudah enggan lagi Yang sudah gak nyaman lagi tinggal di rumah itu Kenapa? Karena tidak ada kehangatan Tidak ada keharmonisan di rumah itu Ya Di rumah ada sebuah ruangan-ruangan yang pasti Betul Ya di rumah kita pasti ada ruangan-ruangan Kalau bangunan itu hanya ngeblong seperti itu Cocoknya gudang atau garasi seperti itu Ketika kita melihat rumah-rumah kita juga ada ruangan-ruangannya Dan itu pasti diciptakan oleh arsiteknya Ada maksud, ada fungsinya masing-masing Ada ruang keluarga Ruang kamu di depan Ada ruang kamar tidur Ada ruang makan Ada tempat cuci piring Ada tempat jemur pakaian seperti itu Dan masing-masing punya tujuan Dalam penempatan ruangan tersebut Demikian juga setiap keluarga Di kita Anggota keluarga itu punya peranan Punya fungsi masing-masing Kenapa disebut rumah tangga Tangga menunjukkan sebuah proses Bapak ibu saudara sekalian Ya Ketika kita mau ahli Untuk mengelola perusahaan Pengen pinter masalah manajemen Seperti kita bisa kuliah Ekonomi manajemen Lalu kalau misalnya mau lebih mantap lagi Kita bisa meneruskan TS2 Kalau kita mau ahli Mengerti tentang ilmu kedokteran Kita bisa kuliah kedokteran Lalu kita mau Kalau misalnya mau lebih sip lagi Ambil spesialis Nambah sedikit lagi Ya Dibuduhkan mungkin Tidak terlalu banyak waktu Tetapi untuk menjadi ahli Dalam sebuah keluarga Mengaruhi bateran rumah tangga Itu membuduhkan sebuah proses Sebuah perjalanan Yang tidak pendek Tapi cukup panjang Atau boleh dikatakan bahwa Adalah sekolah Seumur hidup Dan itu harus diupayakan Dalam firman Tuhan kita Matius yang tadi Baru saja kita baca Disitu dijelaskan Yesus ingin kita perhatikan Ada dua jenis rumah Yang pertama Adalah rumah Yang dibangun di atas pasir Yang kedua Rumah yang dibangun Di atas batu Kalau kita pelukas Katakan bahwa Dia menggali dalam-dalam Lalu menempatkan rumahnya Di atas fondasi batu Mungkin bahannya sama Tapi Tuhan mau kasih Penjelasan Coba perhatikan Gimana fondasinya Kalau fondasi yang Di atas pasir Tuhan ceritakan apa Ketika banjir datang Ketika angin datang Ketika hujan turun Maka rumah itu akan rubuh Tetapi sebaliknya Apabila rumah itu Yang dibangun di atas fondasi yang kuat Yaitu di dalam batu itu Maka rumah itu Meskipun ada goncangan Ada banjir Kalau kita pelukas katakan Ada air bah Seperti itu Rumah itu tetap kokoh Seperti itu Nah Tuhan mau kasih tahu Nah orang yang cuma dengar firman Cuma dengar dan tahu Tapi berhenti sampai disitu Adalah orang-orang Tipe pertama Yang apa? Yang cuma dengar Tapi tidak melakukan Mungkin bangunannya sama Mungkin kelihatannya akan bertahan Seperti itu Tetapi yang menjadi Pengukurnya adalah waktu Ketika menghadapi goncangan Baru ketahuan Rumah seperti apakah rumah itu? Ketika kita dengar firman Dan melakukannya Itulah yang Tuhan mau Kalau hujan turun di sebuah tempat Di satu area seperti itu Yang pasti semua rumah Di tempat itu pasti kehujanan Tidak terkecuali rumah itu adalah rumah jemaat biasa Rumah pelayan Tuhan Atau rumah hamba Tuhan sekalipun Karena daerah itu Daerah kena hujan semuanya Jadi setiap keluarga Pasti pernah mengalami yang namanya goncangan Dan ini harus dapat di atas Membangun rumah tangga yang kokoh Dan tetap dapat berdiri tegak Itu diperlukan hikmat dan kepandain Kita buka Amsal 24 Ayat yang ketiga Amsal 24 Dengan hikmat rumah didirikan Dengan kepandain Itu ditegakkan Perlu hikmat Dan perlu kepandain Untuk membuat rumah kita tetap tegak Kalau orang berhikmat dan orang pandai Pasti orang itu menjadi bijaksana Dalam mengambil keputusan Bijaksana dalam berkata-kata Sehingga apa? Hal-hal yang tidak perlu Yang dapat mengakibatkan rumah kita menjadi hancur Akan dapat di atas Yesus mau supaya kita bijaksana Yang bijak adalah yang dengar firman dan lakukan Makanya ketika pemberkatan nikah Pendeta biasanya Ngasih bekal Ngasih sesuatu yaitu apa? Firman Tuhan Alkitab itu Jadi pendeta tidak ngasih Angpau seperti itu Karena satu saat akan habis Tapi yang namanya firman Tuhan Adalah manual bukunya kehidupan Kalau kita beli barang Ada bukunya disitu Kita bisa dapatkan apa saja keterangan tentang barang itu Demikian juga hidup kita Termasuk keluarga kita Rumah tangga kita Masalah apapun juga Jawabannya ada disini Tuhan mau supaya kita Dengar firman dan lakukan Jadi hari ini saya tidak sedang menasihati Bapak Ibu Banyak yang lebih seniau dari saya Tentang ngurus keluarga Tapi saya hanya mau menyampaikan Firman Tuhan Apa yang saya sampaikan adalah Saya dapatkan dari firman Tuhan Yang akan memberi solusi dan hikmat Supaya apa kita Keluarga kita dapat bertahan mengalami Dan menghadapi goncang Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah Anggota keluarga harus mengerti Dan taat Serta melakukannya Peranannya apa dalam keluarga Kalau dalam keluarga Tiap-tiap anggota keluarga Entah itu ayah, ibu, ataupun anak Tidak mengerti peranannya Ini yang jadi masalah Dan ini harus dimulai dari Seorang ayah dan ibu Atau suami istri Kenapa? Karena menikah itu bukan hanya Emosi cinta sesaat Kita bersyukur kalau kita menikah dengan pasangan yang mencintai kita Tetapi tahukah Bapak Di infotainment center Terlalu banyak pasangan-pasangan yang Mengawali pernikahan dengan sebuah cinta Tapi berakhir di tengah jalan Karena penikah itu membutuhkan sebuah komitmen Sebuah tanggung jawab Dan hanya orang-orang yang sudah berpikir dewasa Yang matang pemikirannya, matang jiwanya Yang bisa untuk diberi tanggung jawab Atau diberi sebuah komitmen Mengambil sebuah komitmen Saya gak bisa terlalu banyak berharap sesuatu Dari anak saya yang masih kecil Karena pemikirannya belum matang Masih berobah-obah Masih labil seperti itu Karena dalam sebuah pernikahan itu Diperlukan kata sepakat Kata sepakat, sebuah komitmen Dalam Amos 3, ayat yang ketiga Firman Tuhan demikian Amos 3, berjalan kedua orang bersama-sama Jika mereka belum berjanji Jadi ketika mereka memutuskan Cowok sama cewek ini Berjanji, menikah seperti itu Ada satu hal yang harus diingat Dan harus disepakati Bersama-sama Yaitu apa? Ada sebuah perjanjian Ada sebuah apa? Yang namanya Ya, saya mau jalani bareng-bareng Yang pertama saya mau nyoroti Untuk hal suami dulu Apa hal-hal yang Dalam realitas sehari-hari Hal-hal yang suami harus Perhatikan baik-baik Yang pertama adalah dalam kitab Ephesus 5, ayat yang ke-25 Bunyi firman Tuhan seperti ini Hai suami, kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya Baginya Yang pertama-tama adalah Suami harus mengasihi istri Mengasihi yang seperti apa Kalau belajar dari firman Tuhan Mengasihi seperti Kristus Mengasihi jemaat Anda bisa bayangkan Bapak-Ibu bisa bayangkan Kristus mengasihi jemaat itu seperti apa Kristus mengasihi kita seperti apa Dia sampai rela Mengorbankan nyawanya Buat kita Umat-umatnya Cuma kita jemaatnya Demikian juga Seharusnya kasih Yang dimiliki oleh seorang suami Yang menyatakan Aku mengambil engkau sebagai istriku Adalah kasih Yang seperti Tuhan Yesus Mau berkorban Suami-suami harus mengerti prinsip ini Bahwa berkorban adalah Sebuah sesuatu yang menjadi sebuah keharusan Kenapa? Firman Tuhan yang ngajarin seperti ini Bukan kata saya Seperti itu Ada rela berkorban Kasih yang mau berkorban Lalu apalagi Contoh realita hidup sehari-hari Cukupi kebutuhan keluarga Seorang laki-laki dipanggil untuk Bekerja Seperti itu Bekerja Dan apa Seberapapun hasilnya Firman Tuhan katakan Kalau gak kerja Jangan makan Seperti itu Dan cowok ya Harus ngerti prinsip ini Kalau misalnya kita kerja Enggak terlalu masalah Kerjanya apa dulu yang penting halal Hasilnya Uangnya berapa banyak Itu nomor dua Yang penting harus ada Kemauan Ada banyak suami-suami Yang lepas tanggung jawab Karena apa Wah lumayan Istrinya Orang pinter Orang pinter cari duit Jadi dia apa Dia mengambil Dan mengambil posisi mundur Dan mempersilahkan Istrinya yang lebih bertanggung jawab Untuk membutuhi Mencukupi Kebutuhan keluarga Yang ketiga apa Contoh lain adalah Hargai istri kita Hargai Istri Dari bapak ibu Hebat Dari bapak-bapak ini Ya Sebagai bapak Penolong Hargai istri kita itu Sebagai penolong Bukan Pembantu Jadi Meskipun Kata-katanya mirip Tapi jangan sampai Kita menganggap Istri kita sebagai Pembantu Jangan berbicara Kasar Bersikaplah yang sopan Bersikaplah bijaksana Dalam 1 Petrus 3 Ayat yang ketujuh Firman Tuhan Memberi penjelasan Bahwa Kamu suami-suami Harus bersikap bijaksana Sama istri Karena dia adalah Teman pewaris Kasih karunia Kalau kamu melakukan Yang tidak bijaksana Hati-hati Jangan sampai Doamu terhalang Bisa jadi Ada suami-suami Yang berdoa Tapi doanya terhalang Mungkin Ya mungkin Gara-gara apa Dia kurang bijaksana Memperlakukan Istrinya Seperti apa Lalu hal lain Apa Sadari bahwa Suami adalah Pemimpin Terlepas dari Waktu sebelum menikah Sang suami ini Adalah anak bungsu Atau anak suluh Tapi kalau sudah masuk Kedalam pernikahan Dia yang menjadi pemimpin Seperti itu Ya Ada kadang-kadang Ada sosoknya Ada fisiknya Seperti itu Tapi ada bapak-bapak Yang figur ayahnya Figur seorang ayahnya Tidak ada Apa-apa mama Ya Ngurusin Ngurusin Apa Ya segala-galanya mama Apa-apa mama Tanya mama Tanya mama Tanya mama Tanya mama Ya Meskipun istri kita Apa Pendidikannya Tinggi Ya Lulusan Fakultas Suaminya hanya Apa Kerjanya Mikultas Seperti itu Ya Maksudnya apa Hanya pegawai biasa Ya Bukan top level Seperti itu Tidak apa-apa Tetap Dalam keluarga Suami adalah pemimpin Istrinya mungkin senang Olahraga Ya karate Mungkin seperti itu Sudah apa Sudah ban hitam Lalu suaminya apa Hanya jualan ban bekas Tidak apa-apa Tetap kalau di rumah Yang jadi pemimpin adalah Sang suami Seperti itu Ya Lalu apa lagi Kitab ulangan 6 Ayat yang ke 7 Om Jilius seringkali Ungkapan berulang-ulang Namanya juga kitab ulangan Mungkin harus diulang-ulang Ya Apa Disitu dikatakan apa Ajarkan anakmu Ketetapan-ketetapan Tuhan Pada waktu kamu jalan Pada waktu kamu Ada di rumah Pada waktu kamu Berpergian Seperti itu Maka ada hal Yang harus Diambil Peranannya oleh Seorang ayah Ya Yaitu apa Untuk mendidik anak Seperti itu Ketika anak bisa berdoa Itu bukannya tanggung jawab Seorang guru sekolah minggu Ketika anak bisa berdoa Ngerti bahwa Tuhan itu ada Yang pertama-tama seharusnya Mengajarkan Dimulai itu dari rumah Ya Ketika anak mengucapkan Terima kasih Ketika diberi sesuatu Atau dibantuin sama orang lain Itu seharusnya diajarin di rumah Bukan kita ngandelin Guru kita di sekolah Lalu ketika diajarkan Sopan santun Seperti itu Menghormati orang yang lebih tua Bicaranya seperti apa Kalau ada tamu datang ke rumah Apakah ngaleos Seperti itu Atau harus bersikap Seperti apa Itu diajarin di rumah Ya Setia beribadah Seperti itu Ada Ada Anak remaja yang cerita ke saya Papa saya mah Cuma ngajarin Ngasih tau saya Kamu harus Lidik ke gereja Tapi dia sendiri gak ke gereja Seperti itu Ada sesuatu hal yang Ironis sekali Apa Ketika dia hanya mengucapkan Tapi dia tidak memberi teladan Ya Mengucapkan minta maaf Seperti itu Hal-hal tadi Hal-hal sepeles sebetulnya Tapi itu adalah prinsip Dan itu harusnya Dimulai dari rumah Dan tahukah bahwa itu Ketika diajarkan mulai dari rumah Akan membentuk karakter anak kita Ya Dan yang pasti karakter itu Lebih Akan lebih masuk Ketika apa Diberi keteladanan Lebih daripada Sekedar Hanya diajarkan Ada orang tua Orang tua yang Yang mungkin Memperlakukan anaknya Dengan Semenang-menang Seperti itu Firman Tuhan minggu lalu Bapak pendeta Yusuf Tadi kan Mengatakan bahwa Anak itu adalah Pemberian Tuhan Seperti itu Bahkan kita Masmur 127 Ayat yang ketiga Anak itu adalah Pusaka dari Tuhan Anda bisa bayangkan Kalau kita dititipin sebuah pusaka Itu bukan sembarangan Pasti kita akan memperlakukannya Dengan hati-hati Seperti itu Karena ini bukan sembarangan Ini barang berharga Dan anak kita Lebih berharga Dari sebuah pusaka Barang mati Kelak anak kita Akan menjadi seorang pemimpin Kelak anak kita Akan menjadi seorang dokter Kelak anak kita Akan menjadi orang-orang Yang berpengaruh di sekitarnya Itu dimulai dari Pendidikan di keluarga Dan itu harus diambil Pertama-tama Adalah Dari peranan Seorang ayah Seperti itu Selain ayah Selain suami Saya juga Mau kasih contoh Beberapa hal Yang harus diperhatikan Oleh seorang istri Istri dalam kitab Ephesus 5 Ayat 22 Demik Hai istri Tunduklah Kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Hai istri Tanduk apa tunduk Tunduk Tunduklah Kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Jadi Ketika kita tunduk Sama suami Seperti itu Bukan karena Bukan karena kita ini Gak punya harga diri No no bukan Tapi karena ini firman Tuhan Yang ngajarkan seperti itu Hargai keputusan Dan arahan suami Karena suami itu Sebagai pemimpin Ya Rela dan tuluslah Sebagai penolong Ya Rela dan tuluslah Sebagai penolong Karena harkat Dan derajat Kaum wanita Tidak menjadi turun Dengan orang tersebut Turun ke dapur Dan kerja di rumah Dikat WC Seperti itu Apalagi hari-hari ini Mungkin Mbak pada pulang Seperti itu Ya Di toko Gak ada yang bantui Tidak apa Itu adalah pekerjaan yang mulia Mungkin di kantor Di toko Ibu-ibu ini Jadi seorang bos Pemimpin Puji Tuhan Tapi ingat Di rumah Ya Tetap Adalah seorang Istri Jadi jangan sampai Gaya-gaya di kantor Kebiasaan di kantor Kebawa-bawa di rumah Ya Mungkin pada satu Satu ketika Ketika karena banyak kerjaan Dibawalah pekerjaan ke rumah Lalu dia lagi ngitung bon Nyocok-nyocokin Apa segala macam Ada yang lupa Lalu dia telepon Halo Pak-pah Bisa ke ruangan saya sebentar Ya Segera ya Urjen Jangan lama ya Yuk 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 Ini padahal papanya Lagi di ruangan sebelah Lagi ngajarin anak Ngerti itu Tapi Ini karena kebawa Kebawa kebiasaan Bosi seperti itu Ya gak ngerti Bahwa apa Ketika di rumah Ya Ya kita Ya Wanita tersebut adalah istri Ya Ada juga wanita-wanita yang terlalu mandiri Ya Jadi lupa untuk melibatkan Atau menghargai suami Ya Katanya kan Suami itu kepala ya Kan istri itu penopang Dibarakan seperti leher Nah ini kalau lehernya Goyang-goyang Goyang-goyang Terus Ini kepalanya pusing nanti Ya Ada mungkin isi yang terlalu lincah Seperti itu Terlalu prokasa Seperti itu Mengajibatkan suaminya Gak bisa ngimbangin Ya Itu Bikin Bikin masalah juga Seperti itu Ya Untuk ibu-ibu Istri-istri Lebih banyak waktu Dengan anak Ajarkan anak Menyesuaikan masalah-masalah Kecil Yang dihadapi Seharian Sampai saya Pada waktu saya Kesekolahan Waktu di Bandung Saya Datang kesekolahan Anak saya Lalu ada ibu-guru Cerita bahwa Oh iya Kita itu bukan Cuma mementingkan Masalah intelektual Seperti itu Kenapa? Karena banyak Anak yang pintar Tapi ketika Di sekolah Botol minumnya Jatuh Tumpah Dia merau-merau Gak tahu apa yang harus Dibuat Seperti itu Kenapa? Karena mungkin di rumah Dia kebanyakan Setiap menghadapi Sesuatu Mamanya yang ambil alih Si mbaknya yang ambil alih Seperti itu Masalahnya Masalah sepele aja Dia gak tahu Apa yang harus aku buat Seperti itu Gak ngerti Kenapa? Karena tidak ada peranan Yang maksimal Dari seorang ibu Untuk mengajarkan Hal-hal yang kecil Seperti itu Di rumah Seperti itu Nah sekarang Siapa yang Mau mulai duluan nih Antara suami Dengan istri Apakah suami harus Mengasihi istri dulu Atau istri dulu Harus menghormati suami Ya mungkin pak Ya kamu dulu dong Ya gak bisa Kamu dulu dong Ayatnya sih Dulu mana ayatnya? Ayatnya Dulu cari Wah Ayatnya dulu Oh kamu duluan ini Kalau kita buka Kitab Ephesus 5 Ayat 21 Ini Yang firman Tuhan Dan rendahkanlah dirimu Seorang Kepada yang lain Di dalam takut Akan Kristus Jadi artinya apa? Jangan saling nunggu Ya tetapi masing-masing Harus merendahkan diri Seorang kepada yang lain Di dalam takut akan Kristus Suami bukannya Mau dihormati Ya kenapa? Karena firman Tuhan Yang mengajarkan demikian Dan istri bukannya Mau minta dikasihi Seperti itu Kenapa? Karena firman Tuhan Tadi yang kita baca Kita dapat seperti itu Jadi artinya ketika kita melakukannya Kita melakukannya Karena Tuhan Ya Jadi saya percaya ketika Suami istri Ngerti prinsip ini Hal yang baik Pasti akan terjadi Dalam keluarga tersebut Lalu anugerah Tuhan Kalau suami istri itu Dapat anak Lalu apa ini anak? Apa yang harus diperhatikan Untuk seorang anak? Saya percaya kita semua kan Jadi anak dari papa mama kita Betul gak? Tidak ada yang Datang Yang ada di dunia ini Tanpa Dilahirkan dari seorang ibu kita Kita kan gak seperti Mr. Bean ya Yang tiba-tiba turun dari langit Seperti itu Karena Kalau Mr. Bean kan Awalnya filmnya seperti itu Iya kan? Ya Yang diperhatikan untuk anak adalah Epesus 6 Ayat 1-3 Hai anak-anak Tak artilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Hormatilah ayahmu dan ibumu Ini adalah Suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Ada janji Tuhan Supaya kamu berbahagia Dan panjang Umurnu di bumi Ada firman Tuhan 10 perintah Allah Yang Tuhan turunkan Kepada bangsa Israel Melalui Musa Yang pertama sampai keempat Urusannya antara manusia dengan Tuhan Dan yang kelima sampai Yang kelima sampai yang ke sepuluh Itu urusan dengan sesama Dan dimulai dari Hormati Orang tuam Hormati Ayah ibumu Seperti itu Dan ini adalah Satu-satunya perintah Yang Tuhan langsung kasih Janji apa Kalau kamu melakukannya Seperti itu Ketika kita baca Jangan membunuh titik Jangan berjina titik Jangan mencuri titik Tetapi ketika Hormati orang tuamu Maka akan panjang umurmu Dan engkau akan berbahagia Ini adalah janji Tuhan Saya percaya bahwa kita semua ini Lahir dari seorang ibu Seperti itu Tidak semua kehamilan Tidak semua kehamilan Selalu mengahirkan anak Karena ada yang Berapa bulan keguguran Ada yang baru lahir Anaknya Mohon maaf Meninggal Jadi kalau kita ada nih Sampai hari ini Kita lahir Itu artinya Tuhan izinkan Dan pasti Tuhan tempatkan Kita hidup Dalam sebuah keluarga Jadi artinya keluarga kita Orang tua kita adalah Wakil Tuhan Dan kita harus Respek sama beliau Kita harus respek sama orang tua kita Jangan kan ngomong kita menghormati Tuhan Yang gak kelihatan Orang tua kita aja Yang sudah membesarkan kita Dari kecil Sampai besar Seperti itu Kita gak bisa respek Ada banyak anak-anak muda Yang apa Yang ketika Orang tuanya mengalami sesuatu yang Entah sakit kah Atau apakah Seperti itu Mereka tidak mau terlalu peduli Dengan orang tuanya Padahal pada waktu kecil Orang tua bersusah payah Melakukan apa saja yang terbaik Yang penting anak saya bisa Minum susu Diusahain yang terbaik Disekolahin Kalau bisa Di sekolah yang bagus Seperti itu Keluar banyak biaya Dan orang tua Tidak pernah takut miskin Ketika ingin melihat Anaknya Besok kelak Di kemudian hari Menjadi orang yang sukses Tapi ada anak-anak muda Yang tidak tahu membalas Budi kebaikan orang tua Dan takut jatuh miskin Gara-gara hormat Sayang balas budi Sama orang tua Ya Tuhan percayakan orang tua kita Menjadi wakil Tuhan Kita harus respect Harus hormat Kepada orang tua Nah Taat dan hormatnya seperti apa Taat dan hormat yang benar Ya Kitab Iheskiel 20 Ayat 18-19 Tidak usah dibaca Disitu Tuhan menjelaskan Kalau orang tua kita Ketetapannya Ketetapannya atau keputusan-keputusannya Salah Jangan diikuti Dan kisah Rasul 5 ayat 29 Katakan Kita harus Lebih taat Lebih tunduk kepada Tuhan Daripada taat kepada manusia Jujur harus kita akui Bahwa anggota keluarga kita itu Bukan keluarga yang sempurna Ada kekurangannya Itu realita Tidak itu ayah Entah ibu Itu ibu Atau itu anak Kemikian juga orang tua kita Ketika kita mendapati orang tua kita Mungkin kita yang sudah Kenal Tuhan Tahu tentang kebenaran Kita tahu Oh ini orang tua salah Nah tetap Biar bagaimanapun Kita tetap harus respect Harus hormat Dan kita harus Doakan Dan minta hikmat Sama Tuhan Supaya lewat kita Lewat kehidupan kita Yang jadi berkat Orang tua kita Akhirnya Sadar Dan bertobat Gara-gara anak Berperan dan berfungsi dengan baik Jadi kalau masing-masing Ayah, ibu, anak Ngerti tanggung jawab Saya percaya keluarga ini akan aman Karena yang menjadi sumber masalah apa? Ketika orang itu saling nuntut Ya Ketika orang saling nuntut Yaakobus 4 ayat 1 sampai 3 Yaakobus 4 Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa napsumu? Dan saling berjuang di dalam tubuhmu Kamu mengingini sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan Untuk memuaskan hawa napsumu Ketika sepasang suami istri masuk ke jenjang pernikahan Ya Tentu saja Apa diliputi rasa cinta Cinta itu adalah memberi Bukan menuntut Ya Kadang-kadang ada timbul iri hati Ngelihat keluarga lain Mama iri dengan temannya Seperti itu Ya Kok si itu Disayang banget kelihatannya Mau masuk mobil dibukain Sudah masuk ditutupin Saya boro-boro Seperti itu Ya Malah saya kadang-kadang Saya yang suruh nyupir Seperti itu Ya Kadang suka iri Ya nuntut Seperti itu Ya Jadi ketiga prinsipnya adalah Bukan untuk memuaskan hawa nafsu Tolong perhatikan saya dong Tolong kasihi saya dong Seperti itu Tolong hormati saya dulu Kalau yang Yang ditonjolkan Adalah penuntutan Dari penuntutan Sampai kapanpun Muter-muter Muter-muter Seperti itu Keluarga kita Akan menjadi keluarga yang Yang selalu Diliputi dengan rasa yang 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 Tidak harmonis Kenapa? Karena yang Atmosfernya adalah Atmosfer nuntut Atmosfer egois Atmosfer hawa nafsu Tolong dong perhatikan saya Tapi ketika Di keluarga itu Ada apa? Spiritnya Atmosfernya memberi 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 Maka keluarga itu Akan menjadi keluarga yang berbahagia Itu poin yang pertama Jadi masing-masing Ngerti Dan melakukan Peranan Yang kedua adalah Hal yang harus kita perhatikan adalah Jangan buka celah Banyak persahabatan yang bubar Banyak rumah tangga Yang hancur Banyak terjadi Perselisian Terjadi pertengkaran Bahkan terjadinya Sebuah dosa Hanya karena Isang Ya Isang Isang ini adalah Melakukan segala sesuatu Yang kurang perlu sebetulnya Mungkin karena lagi nganggur Kurang kerjaan Seperti itu Makanya isang Ya Pas lagi nganggur Pegang handphone Contact mantan Ya seperti itu Halo Lagi dimana Sudah makan belum Terus Makanya sama apa Sama ayam Ayamnya cowok atau cewek Seperti itu Aduh Ada-ada aja Pertanyaannya Padahal sebenarnya Bukan berarti Ya bukan berarti Kita gak boleh Gak boleh Hubungan dengan mantan Seperti itu Karena kan kita harus Harus berdamai dengan semua orang Tetapi kalau gak ada perlunya Seperti itu Gak ada perlunya Ya gak usah cari-cari lah Seperti itu Kalau untuk urusan kerjaan Untuk urusan pelayanan Karena mungkin satu gereja Gak jadi masalah Ya mantan-mantan Itu adalah masa lalu Tapi kalau cari-cari Isang Ya Itu bisa berbahaya Datang reunian Cuma sendirian Datang kondangan Cuma sendirian Dan itu bukan sekali Tiap datang kondangan Cuma sendirian Pasangannya gak pernah dibawa Wah ini kan jadi Menimbulkan pertanyaan Seperti itu Kalau ada yang Apa pikirannya tidak baik Bisa Bisa mengambil celah Daripada Hal ini Lalu kasih perhatian lebih Ketemen kantor Ketemen gereja Ketemen komsel Seperti itu Ya Untuk hal-hal yang Yang rada nyerempet-nyerempet Ini iseng Dan buka celah Bisa jadi ini Bisa jadian Padahal dia sudah punya suami Sudah punya istri Seperti itu Ingat jangan main Api Jaga pergaulan kita Anak-anak muda Nah Om Julius kan sering Kasih Nasihat Hei Anak muda Seperti itu kan Ya Jaga pergaulan Seperti itu Ya Apa Kuliah yang benar Fokus Seperti itu Jangan lama kuliah Jangan-jangan Ini pikirannya Sudah gak benar Barangkali suka Nonton film Porno Seperti itu Jadi otaknya sudah Kekanggu Gak fokus Sama kuliah Seperti itu Ya Jadi Pertama-tama iseng Cuma sekali Lalu dua kali Ah cuma tiga kali ya Lalu terusnya apa Terikat Seperti itu Dan akhirnya apa Ini otaknya jadi apa Sudah kotor Sudah terkontaminasi Seperti itu Mending kalau cuma Cuma dia yang sendiri Yang terkontaminasi Kalau anak orang terkontaminasi Alias dihamili oleh orang itu Siapa yang repot Dia sendiri Keluarga juga Cewek itu juga Semuanya jadi Jadi kena getahnya Seperti itu Bukankah ada pepatah Lebih baik mencegah Daripada mengobati Ya Daud pada satu kali Apa Sedang ada di Sotoh rumahnya Seperti itu Di rumah di bagian atas Lagi jalan-jalan Dia sedang santai Seperti itu Seorang yang diurapi oleh tubuh Ya Lalu pada satu saat Dia melihat Ada seorang perempuan Mati Yang kita tahu namanya Batjir Lalu ketiga Daud mengizin Apa yang dia lihat itu Terus bercokol Dalam pikirannya Ini menimbulkan Hal negatif lainnya Dosa Beranak dosa Dia mulai mikir Aduh gimana caranya Supaya saya bisa mendapatkan dia Tapi masalahnya Dia sudah punya suami Oh Gampang Saya akan debatkan suaminya Untuk berperang Ya Di barisan yang paling depan Pasti Padahal Pada hari itu Bangsa Israel Lagi berjuang Lagi berperang Dengan Bani Amon Ini dicatat dalam kitab 2 Samuel 11 sampai 12 Akhirnya kita tahu Apa yang terjadi Sesuatu yang 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 tidak baik Dialami oleh Daud Memang pada saat Ditegur oleh Nabi Nathan Memang bertobat Ini adalah Hal positif dari Daud Tetapi masalahnya Tuhan memang ampuni Tuhan memang pulihkan Tapi dampak Atau akibat dari perbuatannya Ini tetap harus Daud terima Seperti itu Ya Jadi ada hal-hal Yang terjadi Yang Yang dibiarkan terjadi Seperti itu Yang akhirnya apa Membuat Jika ada sesuatu yang baik Yang harusnya Tidak perlu terjadi Terjadi gara-gara kita Buka celah Ya Jaga pikiran Jaga hati Ya Sebuah ayat yang terkenal apa Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situ Terpancar kehidupan Dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari Demikian Bunyi firman Tuhan Jagalah hatimu Baik-baik Karena hatimu Menentukan Jalan hidupmu Jadi ketika kita Mau tahu Kira-kira jalan hidup kita Besok-besok Bakalan seperti apa Kita harus tahu Kita harus jaga hati kita Kalau hati kita Kita buka celah Untuk hal-hal yang bukan dari Tuhan Hati-hati Kita nanti bisa-bisa Jalan hidup kita Akan terpengaruh Dan berakibat buruk Tapi kalau kita benar-benar Jaga hati kita Jaga pikiran kita Maka jalan yang Tuhan rencanakan Terbaik dalam hidup kita Akan kita alami Rumah Jadi tidak nyaman dan rusak Bukan karena hanya banjir Bapak Ibu Saudara sekalian Tetapi rumah menjadi nyaman dan rusak Karena rumah yang bocor Dan dibiarkan Oke saya Mungkin Bapak Ibu Saudara sepakat ya Kalau rumah bocor kecil Lalu dibiarkan Kira-kira Kira-kira Itu kerusakannya akan tambah sedikit Makin lama Makin mengecil dengan sendirinya Atau makin besar Dan merembet kemana-mana Makin besar Iya Jadi rumah itu bisa robo Bisa hancur Bisa rusak Bukan karena ada banjir Bukan karena ada 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 hal yang Tadi apa Angin Apa seperti itu Gara-gara rumah bocor juga Kalau dibiarkan Rumah bisa rusak Rumah bisa rusak Anak kita bisa kepleset Kalau hal itu dibiarkan Kita itu sedang merencanakan Sebuah Kehancuran Maka dari itu Sebelum hancur Sadari Firman Tuhan hari ini Poin yang kedua Jangan buka celah Dalam keluar Yang terakhir Adalah Jangan Menyerah Apa yang terakhir Jangan Menyerah Ya Waktu Bapak ibu sudah menikah Yang sudah menikah Lalu pastikan mengucapkan janji Oke Ya Mengucapkannya janji Janji pernikahan Tadi saja Ya saya belum pernah Melihat pasangan yang menikah Lalu mengucapkan janjinya Sumpah pemuda Sumpah pemuda Bukan Ya Janji pernikahan Ya Pada saat sehat Saat sakit Saat kaya Saat miskin Seperti itu Ya Apapun yang terjadi Saya Mau Menjadi Apa Menjadi Aku menerima Engkau Lalu Yang istrinya Aku menerima Engkau Disebutkan namanya Bla 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 Seperti itu Mungkin pada awal pernikahan Komitmennya sama Tapi di tengah jalan Bisa aja Pudar Komitmennya Pendeta-pendeta Yang memberkati pernikahan Seringkali bilang Anda sekarang Sudah memasuki Bahtera Rumah tangga Waduh Ya Bahtera yang kita pikir Kalau Bahtera itu Kira-kira besar Apa kecil Besar ya Ya Bahtera itu besar Dan cocoknya Berlabuh Berlayarnya di laut Ya Enggak cocok Kalau 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 Bahtera Berlabuh di Sungai Cikapundung Seperti di Bandung Seperti itu Wah enggak Ya Bahtera itu pasti Berlayarnya di laut Ya Tapi memang Di laut itu Ya Tantangannya lebih besar Tantangan lebih besar Gelombang lebih besar Ya Bisa saja Si kapal ini Terhempas Seperti itu Atau Kena ombak Seperti itu Ya akhirnya Hancur Berang Seperti itu Dan saat itu Apa Yesus tertidur Ya Yesus tertidur Dan akhirnya Apa Gelombang Angin ribut Dan Ngurit-ngurit bilang Guru Engkau memiarkan kami mati Seperti itu Lalu Yesus bangun Lalu Yesus menghardik Menghardik Angin itu Lalu Angin itu menjadi Sangat teguh sekali Selama ada Yesus Dalam keluarga kita Kita percaya Bahwa apapun Gelombang Sebesar Apapun Yesus sanggup Untuk mengatasi Setiap persoalan Karena ada banyak Hal yang Tuhan ingin berikan Tuhan janjikan Untuk keluarga kita Saya tidak pernah berpikir Bahwa Ikan-ikan besar Akan kita dapat Di sungai-sungai Ikan-ikan besar itu Akan selalu didapat Di laut yang dalam Seperti itu Ada banyak hal-hal besar Yang Tuhan ingin Kita terima Ketika kita mengarungi Bahtera rumah tangga Tuhan mau kita makin naik Rumah tangga Seperti itu Tuhan mau ketika kita berluarga Kita makin naik Karena Ferman doang katakan Tidak baik Seorang diri Berdua lebih baik Ketika kita berkeluarga Tuhan mau Hidup kita makin lebih baik Lagi Seperti itu Bapak, Ibu, Saudara Masalah yang paling Yang paling penting Dari hidup kita Ini apa sih Ketika kita sakit Apakah kita masih bisa sembuh Bisa Ketika kita bangkrut Seperti tadi Apa Pemimpin perusahaan Seperti itu Ya dipecat Seperti itu Ya Apakah ketika Kita bangkrut Kita dipecat Apakah kita Habis kah Dunia berakhir kah Tidak Ketika anak kita Tidak naik kelas Apakah itu masalah Yang benar-benar akan Menghancurkan masa depan Anak kita Belum tentu Seperti itu Tapi ketika misalnya Orang mati Apa lagi yang mau diharapkan Dari seorang yang sudah mati Ya Tapi ada kabar baik Hari ini Ketika kita buka Kita Yohanes Masa yang ke-11 Disitu menceritakan Tentang Maria Martha Lazarus Ya Anak-anak Tuhan Yang mengasihi Tuhan Dan dikatakan Dalam firman Tuhan Yesus pun mengasihi mereka Satu kali Lazarus sakit keras Dan akhirnya Harus meninggal Harus mati Dan firman Tuhan Katakan Yesus Sengaja menunda kedatangannya Dan pada hari yang keempat Setelah Lazarus dikuburkan Baru Yesus datang Disitu sepertinya Segala sesuatu Sudah terlambat Ngapain Yesus datang Kalau mau datang Kalau benar-benar Mengasihi keluarga kami Datang kek waktu itu Buru-buru kek Ngesahain kek Seperti itu Tapi Yesus disitu Akan menyatakan Kemuliaannya Yesus berkata Kamu harus belajar Percaya Bahwa segala sesuatu Mendatangkan kemuliaan Bagi Tuhan Sampai akhirnya Yesus berkata Lazarus keluar Dan Lazarus Yang sudah tidak ada pengharapan Bahkan sudah Empat hari meninggal Mati dalam kubur Dibangkitkan Tuhan Lazarus Dibangkitkan Tuhan Lazarus Dikasihi Yesus Dan hari ini Yesus yang sama Yang pernah Membangkitkan Lazarus Dari kematian Adalah Yesus yang sama Mengasihi Saudara dan saya Yesus yang sama Kuasanya Tidak pernah berubah Dia sanggup melakukan Apa saja Yang menurut kita Tidak mungkin Tapi bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Terlalu banyak Lagu-lagu yang kita nyanyikan Tetapi apakah lagu-lagu itu Benar-benar kita imani Apa hanya sekedar Enak untuk dinyanyikan Ada mungkin Hal-hal yang Tuhan Ijinkan terjadi Supaya kita Benar-benar bisa mengalami Pengalaman-pengalaman Yang laku-laku Yang sering kita nyanyikan Apa yang akan terjadi Kalau seandainya Kita tidak pernah mengalami Kesulitan Kita tidak pernah mengalami Saat-saat terdesak Kita mungkin tidak bisa Menghayati sebuah lagu Pertolonganmu Begitu ajaib Kau telah Memikat hatiku Kalau kita tidak pernah Mengalami yang namanya Terdesak Dalam masa-masa Kesesakan Mungkin kita tidak bisa Cerita sama orang lain Tuhan itu hidup Mungkin ada hal-hal Yang diizinkan Tuhan terjadi Kenapa saya tinggal Dalam keluarga ini Mungkin disitulah Kita bukan cuma Merasakan kasih Tapi kita juga Makin bisa dewas Makin bisa menerima Satu sama lain Kenapa Keluarga kita ini Terdari keluarga Kumpulan orang-orang Yang tidak sempurna Ada hal-hal yang Seringkali Bikin orang itu Gampang menyerah Mungkin Ini karena Di keluarganya Dimulai dari hal yang Sepele Ketika zaman dulu Kita punya tas Naik kelas Tas itu masih dipakai Karena masih bagus Sudah ada lecet Tapi masih bagus Lalu sepatu Masih bagus Seperti itu Masih bisa dipakai Seperti itu Masih pun sebenarnya Sudah ada Lecet-lecet sedikit Tapi anak sekarang Mungkin karena orang tuanya Saking sayangnya Seperti itu Lecet sedikit Ganti Ada rusak sedikit Ganti Seperti itu Dan itu Kalau seandainya Tidak disertai Dengan Dengan penjelasan Yang baik Akan membentuk mental anak Menjadi orang yang Gampang Gonta-ganti Dan kurang menghargai Sesuatu Pemberian orang tuanya Termasuk juga Gonta-ganti Gampang Kalau gak cocok Dengan suami kita Dengan suami kita Ganti Seperti itu Ya Jadi Jadi ada hal yang mungkin Mungkin Harus Harus kita Belajar juga Orang-orang tua Supaya kita ngerti Bahwa hal-hal seperti ini Adalah hal yang Kurang mendidik Kalaupun itu memang Dasarnya kasih Harus disertai dengan Penjelasan Yang benar Yang baik Supaya orang Gak terbentuk mentalnya Gampang Menyerah Dan bosenan Seperti itu Sebuah keluarga Di Jawa Tengah Terlahir dari keluarga Yang sederhana Sekali Anaknya tujuh Anak ketujuh Lumayan banyak Seperti itu Dan keluarga ini Keluarga yang Secara ekonomi Biasa-biasa Bahkan boleh dibilang Agak-agak minim Sampai suatu kali Ada seorang anak Dari ketujuh Bersaudara ini Kenal Tuhan Lalu mulai sekolah Minggu Mulai rajin Bekerja Yang lain belum Tapi lama-kelamaan Mulai adik-adiknya Ikut Cicinya Ikut Lalu akhirnya Mulai Keluarga ini Mulai mengenal Satu kali Si papahnya Yang papahnya Sebetulnya Pekerjaannya Gak terlalu bagus Seperti itu Jatuh sakit Sakitnya sakit liver Dan menurut kesaksian Salah satu Anaknya Dia sudah berobat Bermacam-macam dokter Paling sedikit Katanya Tujuh dokter Dan dokter Nyerah Dokter Susah Seperti itu Lalu karena Berobat Sana Berobat Sana Berobat Sini Seperti itu Ada Ada apa ya Ada satu beban Dari seorang ibu Dari seorang istri Yang pengen Lihat suaminya Sembuh Makanya Ibunya ini Adalah ibu yang Seorang pejuang Anaknya cerita Mama saya Ini adalah Mama yang tidak pernah Dalam mulutnya itu Mengucap kata menyerah Dia melakukan apa aja Ngejahit Lalu dia jual Jual makanan Jual Apa Macem-macem lah Apa yang bisa dijual Dijual Seperti itu Kalau pas uang Sudah mulai habis Apa yang ada di rumah Dijual Seperti itu Terlalu Terlalu Apa Karena butuh Banyak biaya Untuk kesembuhan Suami tercinta Tapi yang Bisa belajar Dari seorang ibu ini Seorang istri ini Ya Menurut penenturan Anaknya Mama itu Gak suka cerita-cerita Ke mamanya sendiri Cerita Saya begini Suami begini Gini-gini Enggak Si ibu ini Si istri ini Tipe orang yang Gak suka ngeluh Tipe orang yang Gak suka ngomel Seperti itu Dia Dia lebih baik Bekerja Ya Daripada ngomel Seperti itu Dia lebih baik Terus berusaha Bagaimana caranya Supaya anak-anak saya Tetap makan Meskipun dalam Kisahnya Dia cerita bahwa Pernah gak makan nasi Beberapa hari Katanya Ya Makannya cuma Kerupuk singkoh Seperti itu Lalu Lalu Satu saat Ada rejeki Makan nasi Garam Kecap Sama airnya yang banyak Seperti itu Supaya kenyang Bukan kenyang Kembung Tapi Ketika Terus Si ibu ini Terus berusaha Terus berusaha Puji Tuhan Anaknya juga Ngedoain Papanya Akhirnya sembuh Dan sampai hari ini Papa, mama Semuanya Dalam keadaan yang sehat Dan anak-anak Yang asalnya dulu Sekian tahun Yang lampau Jadi keluarga yang miskin Keluarga yang Yang secara ekonomi Apa Ya Tidak baik Tapi hari ini Saya boleh melihat sendiri Keluarga ini diberkati Anak-anaknya berhasil Seperti itu Ya ada yang menjadi Pimpinan keuangan Sebuah rumah sakit Suasa yang besar Ada yang jadi pendeta Ada yang jadi dosen Ada yang jadi bos asuransi Ada yang jadi pengusaha Dan itu Ada Kita Mungkin Kita suka Lihat orangnya Ada di Kota Tasik Malaya Nah bisa ditampilkan Nah ini Nah ini Namanya Petrus Purniawan Jadi Papa Petrus ini Suka jadi singer Seperti itu Bayangin ya Sehat dan diberkatin Luar biasa Itu apa Masa lalunya Menyedihkan Tetapi ketika Ada seorang ibu Yang tidak Pandang menyerah Dan ada Anak-anak yang bersatu Yang bersatu Untuk apa Untuk melakukan yang terbaik Yang penting keluarga saya Terus jalan Enggak mau Keluarga ini Gara-gara masalah Gara-gara ada goncangan Gara-gara ada hal seperti ini Keluarga jadi porak-porak Jadi Jadi Buyar Seperti itu Gak mau Gara-gara ini cita-cita Jadi akhirnya putus Jadi hancur Gara-gara Tadi kan Di klip tadi yang pertama Cita-cita jadi astronot Gara-gara marah Gara-gara Gak terima kenyataan Bisa jadi Impian kita Jadi hancur Nanti kan dia ceritain Waktu dia ngamuk Seperti itu Apa Patung astronotnya pecah Ada banyak anak-anak muda Yang terlalu emosi Tidak menerima kenyataan Seperti itu Kok keluarga seperti ini Akhirnya masa depannya Jadi hancur Jadi pupus di tengah jalan Gara-gara responnya itu Gak benar Kalau respon kita benar Masalah boleh ada Tapi kalau respon kita benar Maka langkah yang kita ambil Akan benar Tapi kalau respon kita salah Langkah yang kita ambil Akan salah Seperti itu Jadi masalah boleh ada Tapi yang pasti adalah Tuhan Akan berserta Dengan kita Yang penting kita jadi Orang-orang Yang terus mengandalkan Tuhan Dan tidak penyamalan Ada klip yang bagus juga Saya ajak Bapak Ibu Sudara Untuk menyaksikan Klip yang terakhir Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ada klip yang bagus juga Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan klip yang terakhir Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton